Intro Sikap Kombo 1907 terkait pemain Indonesia menemui pro kontra Kombo 1907 menemui pro dan kontra di Indonesia setelah ada pernyataan belum bisa menampung pemain timnas Indonesia untuk saat ini Kombo 1907 resmi promosi ke seri A setelah bermain imbang 1-1 melawan Kozenza Sabtu 11 Mei 2024 ini hari waktu Indonesia Barat Hasil tersebut membuat mereka naik ke kasta teratas Liga Italia dengan status peringkat kedua kelas main akhir seri B Banyak netizen Indonesia berharap Kombo merekrut pemain skuad Garuda Mengingat klub itu dimiliki pengusaha tanah air, grup Jarum Namun Kombo 1907 harus realistis karena regulasi pemainan Eropa juga hanya buat untuk setiap musim Otomatis mereka akan memanfaatkan jatah itu untuk pemain yang sesuai dengan kriteria mereka Timnas U20 digembleng mantan instruktur kebugaran tempur marinir Amerika Serikat Mesin timnas Indonesia U20 terus dipanaskan untuk menatap perbaiki turnamen pada tahun ini Terbaru tim berjudukan Garuda Muda itu berlatih Empire Fit Club Jakarta Pusat Rabu 15 Mei 2024 sore waktu Indonesia Barat Empire Fit Club yang terletak di ring road stadion utama GBK adalah pusat kebugaran dan gym dengan fasilitas lengkap dan canggih Timnas Indonesia U20 mendapatkan gemblengnya dari mantan instruktur kebugaran tempur marinir Amerika Serikat Elberino Tiwa, pendiri CEO Empire Fit Club Sementara itu pelatih timnas Indonesia U20 Indra Safri memang ingin para pemainnya nge-gym Tapi bukan fitness biasa, melainkan yang lebih modern demi meningkatkan visi Indra Safri akan tes tujuh pemain keturunan di timnas Indonesia U20 dalam turnamen Toulon Pelatih timnas Indonesia U20 Indra Safri akan mengetes tujuh pemain keturunan timnas Indonesia U20 Di turnamen Toulon 2024, atas perintah ketua PSSI Erick Thohir Indra Safri mengunjungi Belanda pada beberapa waktu lalu Dia menemui para pemain diaspora yang berkarir di negeri kincir angin Tujuh pemuda itu meliputi James Rauvin, Sophie Woldrustra, Maurice Mohinogi, Kaya Simons, Dion Marquis, Sacha Dayton, dan Deleano Arts Timnas Indonesia U20 akan berkancah dalam turnamen Toulon 2024 di Perancis pada 3-16 Juni 2024 Dan tergabung di Grube bersama timnas Italia, timnas Jepang, timnas Panama, dan timnas Ukraina Dari tujuh pemain ini, di luar James Rauvin, saya meminta kepada Pak Ketua Umum untuk saya ajak ke turnamen Toulon Kami berlatih di sana sekitar 5-7 hari, setelah itu kami upayakan bisa bermain di turnamen Setelah selesai, kami akan simpulkan apakah mereka akan dilanjutkan dengan dinaturalisasi Ungkap Indra Safri Ranking FIFA timnas Indonesia akan melesat drastis jika menang atas Irak dan Filipina Timnas Indonesia berpotensi meraih poin besar dalam dua pertandingan yang digelar di Sadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta pada 6 dan 11 Juni 2024 Lagam melawan Irak dan Filipina merupakan dua pertandingan terakhir timnas Indonesia di babak kedua Grup F Kualifikasi Biarlah Dunia 2026 Zona Asia Tak hanya mengincar menang demi lolos ke babak selanjutnya Timnas Indonesia juga ingin menang demi bisa memperbaiki ranking FIFA mereka Sejauh ini, Jason Hapner CS berada di posisi 134 dunia Lalu berdasarkan laporan dari footballranking.com Timnas Indonesia bisa naik 7 posisi jika mampu melibas Irak dan Filipina dengan kemenangan Tepatnya dari ranking 134 FIFA menuju 127 dunia Hitung-hitungannya, timnas Indonesia bakal meraih tambahan 19,3 poin di ranking FIFA jika menang atas Irak Lalu andai menang atas Filipina, Karuda kembali mendapatkan tambahan 11,84 poin di ranking FIFA Wasit Far Indonesia edisi perdana BRI Liga 1 dapat applaus dari supporter Supporter Indonesia mengapresiasi pengelola kompetisi menerapkan Far di BRI Liga 1 2023-2024 Far akhirnya digunakan dalam Liga Championship Series antara Bali United versus Persib Bandung Di Bali United Training Center, Kianyar Selasa 11 Mei 2024, Far mereview kejadian gelandang Bali United Kadek Agung Yang menjatuhkan penyerang Persib Bandung, Davida Silva di kotak penalti sendiri pada menit ke-51 Setelah berdiskusi dengan Wasit Far, Aidil Azmi dan asisten Far Fajar Furkan Heru Cahyona memutuskan untuk melihat monitor di pinggir lapangan sebelum mengambil keputusan Dengan keyakinan tinggi, Heru Cahyona menganggap kontak Kadek Agung kepada Davida Silva Sebagai suatu pelanggaran yang berubah tenangan penalti untuk Persib Bandung Dalam laga ini, dua Wasit Far yang bertugas ialah Aidil Azmi dan Fajar Furkan Timnas Indonesia U20 bakal TC di Markas Komos 1907 Pelatih Timnas Indonesia U20, Indra Safri, memastikan bahwa pihaknya akan menggelar training camp di Markas Komos 1907 Dalam waktu dekat sebelum berkancah di Turnamen Taulun 2024 Indra Safri mengungkapkan bahwa Timnas Indonesia U20 bakal ditempa di Homebase Komos 1907 Selama 8 hari, mulai 23-31 Mei 2024 Sesudah itu, Timnas Indonesia U20 akan berkiprah dalam Turnamen Taulun 2024 pada 3-16 Juni 2024 Bersama dan tergabung di Group B bersama Timnas Italia, Timnas Jepang, Timnas Panama, dan Timnas Ukraina Kami berangkat lebih dulu ke Komos 1907 pada 23-31 Mei 2024 Dan setelah itu, baru kami bermain di Turnamen Taulun 2024 di Perancis Ungkap Indra Safri Mayoritas ditendang pemain asing RMFC RMFC bakal melepas mayoritas pemain asing mereka di BRI Liga 1 2023-2024 Satu pemain asing dipastikan dilepas adalah Gustavo Almeida yang akan dipermanenkan Persija Jakarta Performa Arema MC jauh dari optimal pada musim 2023-2024 Singa Iten selalu berada di papan bawah kelasmen, bahkan sangat lama berkubang di Sunada Geradasi Hal ini mau tidak mau membuat kinerja pemain asing disorot Mereka didatangkan untuk mendongkrak performa tim, tapi tidak semuanya tampil sesuai ekspektasi General Manager Arema Yusrienal Fitriandi mengatakan jika pihaknya sudah menemukan evaluasi terkait pemain asing Tidak semua pemain asing kami pertahankan, bahkan mayoritas tidak diperpanjang Indra Safri jawab kemungkinan panggil Marcelino Ferdinand ke timnas Indonesia U20 Pelati timnas Indonesia U20, Indra Safri menjawab kemungkinan memanggil Marcelino Ferdinand ke turnamen Taulun 2024 di Perancis Pada 3-16 Juni tahun ini, Marcelino Ferdinand masih berusia 19 tahun Kelendang KMSK Dengsi di Liga Beligia itu lahir pada 9 September 2004 Usianya masih masuk untuk timnas Indonesia U20 Indra Safri menjelaskan bahwa Marcelino Ferdinand tidak akan dipanggil ke timnas U20 untuk turnamen Taulun 2024 meski umurnya masih 19 tahun Turnamen Taulun 2024 sebenarnya diproyeksikan untuk tim U22 Namun Indonesia rutin mengirimkan timnas Indonesia U20 dan U19 Yang dipersiapkan untuk Piala Asia U20 Lebih menembus Piala Dunia U20